Selanjutnya kita beralih ke Muktamar Muhammadiyah. Saudara setelah dilakukan musyawarah 13 pimpinan di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar, akhirnya nama Haidar Nasir keluar sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya membawa Haidar Nasir menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 menggantikan Din Syamsuddin yang mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun. Haidar Nasir dianggap sebagai Ketua Umum Baru setelah 13 pimpinan terpilih melakukan musyawarah tertutup dan memutuskan Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Baru Muhammadiyah serta Abdul Muti sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Dalam konferensi pers, setelah sidang pleno ke-10 pada Muktamar ke-47 di Bahrum Universitas Muhammadiyah Makassar, Haidar Nasir juga akan segera menjalankan visinya untuk membuat Muhammadiyah lebih produktif. Karena itu kami pada periode ini tentu akan berada di dalam asas keberlangsungan di dalam gerak Muhammadiyah lima tahun ke depan. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelum ini akan kami dinamisasi sehingga kemudian lima tahun ke depan. Insya Allah Muhammadiyah, dengan bantuan seluruh kekuatan bangsa ini, pemerintah, dunia media masa, kita mari bersama-sama untuk berkiprah, mencerahkan bangsa. Kadar kelahiran Bandung, Jawa Barat terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah wilayah daerah Yogyakarta. Dalam struktur organisasi, Haidar pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama dua periode terakhir. Ketua Umum Baru Muhammadiyah ini juga aktif sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut rencana, penutupan Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Akhirnya penutupan pun sekaligus sebagai pengesahan keputusan Muktamar dan serah terima pemimpin baru Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Enumasyuddin, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.